Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu game terbaru, yaitu berjudul Advance of God Legend. Di sini kita akan membahas cara bermainnya, bagaimana cara bermain Advance of God Legend, dan juga di sini kita akan memberikan gift code, karena ada gift code untuk game ini berjumlah 5 ya, jadi teman-teman dapat menggunakan gift code tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke tips bagaimana cara bermain dari game Advance of God Legend tersebut. Pertama-tama, yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari CP ya. Di sini ada tulisan CP, game seperti ini akan selalu berhubungan dengan CP, atau istilahnya war CP ya. Jadi di sini CP ini sangat penting sekali. Jadi, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah menyelesaikan misi harian terlebih dahulu. Di sini, teman-teman dapat menyelesaikan, tinggal klik saja menuju ya, contoh. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan dengan misi harian. Misi harian itu nanti akan tertera berapa saja yang harus diperoleh. Tidak ada ya, misi harian. Kemudian, di sini juga, teman-teman usahakan menyelesaikan misi hariannya. Setelah itu, jangan lupa, apabila teman-teman melakukan preregistasi, di sini jangan lupa untuk mengklaimnya. Karena, hadiah dari preregistasi ini, hadiahnya sangat bagus. Terutama, teman-teman akan mendapatkan hadiah seperti ini. Dan, ada juga hadiah motor ya. Teman-teman yang melakukan preregistasi kemarin, yang sekitar 200k ya, sampai 50k, teman-teman dapat mengklaimnya. Jangan sukai, lupa ya. Klaim-klaim dulu. Karena ini sangat membantu untuk progress, teman-teman. Hadiahnya sangat bagus sekali. Sudah, kita klaim semua. Nah, di sini, mari kita membahas. Pertama adalah misi. Yang kedua, teman-teman, di sini dapat meningkatkan, seperti ini ya. Sayap. Di sini, teman-teman dapat meningkatkan sayap. Sayap juga di sini berfungsi untuk menaikkan CP. Jadi, di sini yang berhubungan dengan menaikkan CP, teman-teman harus tingkatkan. Karena di sini, kalau menaikkan CP itu otomatis akan menaikkan HP, attack, defense, dan yang lainnya. Karena itu, kita harus menaikannya. Kita akan menaikkan terlebih dahulu. Sampai seterus dan terus ya. Sampai habis itemnya. Nah, bila sudah seperti ini, teman-teman dapat mengkliknya. Kemudian, di sini dapat mencarinya. Dapat dicari di arena. Jadi, ini adalah item yang dicarinya ya. Contoh ini. Dicarinya di arena. Nah, klik kembali ini. Jadi, harus, oh ini ada ya, penggunaannya harus level 35. Kemudian, yang bawah. Ini, jangan lupa juga untuk dinaikkan. Naikkan saja. Dan, kemudian di sini ada bagian karakter. Untuk lebih jelas, teman-teman dapat melihat HP-nya, defense-nya, attack-nya, dan yang lainnya ya. Lanjut ke bagian yang lain. Di sini, teman-teman dapat mengecek bagian atau menaikkan ya, bagian path. Di sini ada ya, bagian path. Nah, seperti ini. Ini pun dapat dinaikkan. Di sini juga, bertambah ya, cepat teman-teman. Dan, dapat menaikkan mount, atau tunggangan juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita naikkan saja ya. Lanjut ke bagian yang lain. Di sini, teman-teman juga dapat menaikkan skill. Dapat menaikkan skill. Dapat menaikkan skill. Dapat menaikkan skill. Jadi, supaya damage teman-teman, nah. Di sini ya, tinggal klik saja mana yang akan dinaikkan. Contohnya, saya akan menaikkan kejadian peluru ya. Kita akan menaikkan. Jadi, 43 ya, semuanya ya. Jadi, damage-nya akan semakin besar juga. Kita lanjut ke bagian yang lain. Di sini, teman-teman juga dapat menggunakan skill. Di sini juga dapat menggunakan skill. Di sini juga. Di sini menggunakan batu. Dan, batu ini dapat di toko mall ya. Atau teman-teman juga dapat menggunakannya. Tapi, disambilkan. Revive. Gunakan ini untuk opinion yang menurut teman-teman. Untuk menaikkan ini. Nanti, impact-nya akan naik ya. Kemudian, di sini juga ada fitur gem. Atau, untuk menaikkan attack-nya. Ada. Teman-teman dapat memasangnya. Seperti ini. Tionol adalah bukan seseorang yang Anda dapat melihat. Terima kasih. Tidak ada. Teman-teman juga bisa melihat atau mengecek Tenjin. Tenjin itu seperti. Kalau teman-teman sudah melalui musuh. Atau bos teman-teman dapat berubah ya. Dapat berubah menjadi Tenjin. Semua Tenjin yang teman-teman melihat. Di sini teman-teman dapat melihat. Dari Moe Artifarknya. Deploying-nya sudah lain-lain ya. Lanjut ke bagian yang lain. Di sini teman-teman klik pada perkuat ya. Seperti ini. Ini perkuat. Dan di sini akan diberi. Apa saja yang boleh di naikkan. Atau teman-teman menjadi berkuat. Peningkatan saja yang tadi kita sedang melihatkan. Situ lanjut ke bagian motivasi meningkat. Nah, di sini teman-teman dapat meningkatkan ini. Karena apabila disini menunjukkan. Maka teman-teman akan meningkatkan. Tepat. Tepat dan lain-lainnya. Seperti ini. Ini yang mesti terkunci. Sebaliknya menembukannya. Maka akan menambah. Kita senang-tepat seratus. Dan apabila. Tepat. Tepat. Kita naikkan kembali. Oh, supaya ini tidak ini ya. Tepatnya disini. Teman-tepat akan melihat. Disini. Tepat yang diperlukan adalah 1 juta. Sedangkan kita ini baru 864 ya. Jadi, peseratannya ada. CP-nya harus dinaikkan. Terus, sampai 1 juta baru kita bisa menemukan fiturnya yang lain. Disini juga ada fitur sync. Ada prasasti juga. Dan, disini teman-teman pun jangan lupa untuk mengecek event. Karena, setiap game seperti ini, terutama server baru ya. Akan selalu ada event. Seperti ini. Kita akan menggunakan 45 ya. Coba. Coba dinaikkan dulu. Dan semua. Kemudian kita akan masuk ke bagian gif kode. Disini teman-teman dapat mengklik bagian iklan. Dan dapat mengklik bagian menukar. Kode pertama adalah. Start. 73 kali. Kemudian, yang kedua adalah. Gad. 83 kali. Yang selanjutnya adalah. A. 4 kali. Selanjutnya adalah. B. 4 kali. Dan selanjutnya. C4 kali ya. Disini teman-teman dapat mengeceknya. Mudah-mudahan gif kode ini masih berlaku. Dan teman-teman dapat menggunakannya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Adakah saya bergerak yang menur好的 video ini adalah.